Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait dengan pengumuman resmi dari pihak BKN Untuk seluruh pelamar prioritas kebutuhan khusus Untuk semua pelamar kebutuhan khusus P1, P2, P3 ya Hari ini tanggal 3 Oktober 2023 Ini wajib dilihat semua oleh teman-teman P1, P2, P3 ya Yang mana baru-baru saja Bapak Ibu ya BKN mengeluarkan informasi ya Dua jam yang lalu Hai Sobat Pelamar Seleksi CASN 2023 P3K Guru Kemudian GTK Kemdik Butristek Formasi khusus Kalau dikatakan disini adalah formasi khusus Kalau disini dikatakan adalah formasi khusus Berarti itu untuk pelamar-pelamar prioritas yaitu P1 Kemudian ada juga P2 dan juga P3 Bapak Ibu Itu terkait dengan batas waktu pendaftaran ya Pendaftaran hingga besok Tapi karena video ini dirilis hari ini Maka hari ini terakhir tanggal 3 Oktober 2023 Jadi hari ini tepat pukul 12 malam Bapak Ibu Wajib untuk sudah melakukan resume SSCSN bagi P1, P2, P3 Yang belum melakukan resume Bapak Ibu ya Karena batas akhir itu sampai tanggal 3 Oktober Bapak Ibu ya Sebagai mana apa ya Sebagai mana informasi perpanjangan dari BKN kemarin Ini sudah diposting ya di akun Twitter daripada BKN Disini dikatakan Bagi pelamar P3K Guru Kemdik Butristek Formasi kebutuhan khusus Disini dikatakan Tersisa Satu hari Tersisa satu hari untuk mendaftar Artinya tersisa hari ini Sekarang kan sudah tanggal 3 Oktober Bapak Ibu ya Jadi terakhir hari ini Batas akhir melakukan fendaftaran Itu sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya Nah kemudian disini setelah nantinya Bapak Ibu mengakhiri resume Maka Bapak Ibu Guru Honorer itu bersiap-siap Untuk pengumuman seleksi administrasi Nah kenapa bersiap-siap? Karena ternyata banyak juga guru-guru honorer Bapak Ibu ya Yang ternyata TMS ya Kita coba cek di bagian sini teman-temannya Beberapa hari yang lalu ya Pihak BKN itu Mengeluarkan pengumuman bahwasannya Ada beberapa ya Sekitar berapa ya teman-temannya Seribu lebih ya Seribu lebih yang TMS ya Ini dia Per 26 September Itu yang TMS baru 182 Namun disini BKN 3 hari yang lalu Itu memposting Hai Sobat BKN Berikut Mimin sampaikan update jumlah pelamar seleksi CASN 2023 Pertanggal 29 September 2023 Pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Disini kita bisa cek bersama Bapak Ibu Guru Yang terhormat statistik daripada pelamar CASN 2023 Yang mana kalau kita perhatikan disini Bapak Ibu ya Statistiknya disini jelas sekali terpampang ya Bahwasannya untuk pelamar P3K Guru Pendaftarnya per 29 September itu 313 Ternyata banyak yang TMS Di tanggal 29 September saja Bapak Ibu Sudah ada sekitar 1260 yang TMS Artinya tidak memenuhi syarat Nah hal ini nantinya Bapak Ibu akan lihat pada bulan Oktober Hari bulan ini ya Per sekitar tanggal 13 Oktober Karena di tanggal 13 Oktober nantinya Itu akan ada pengumuman seleksi administrasi Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya Kita coba cek Nah disini kita coba masuk di portal Kita coba masuk dulu teman-teman ya Di portal guru pppk Kemdikbud.co.id Kemudian teman-teman coba scroll ke bawah ya P3K Guru 2023 Portal Informasi Seleksi Guru ASN P3K Tahun 2023 Nah disini di bagian bawah portal SSCSN Disini sudah ada jadwal penyesuaian Pendaftaran pelamar khusus dan umum ya Yang mana untuk pelamar pada kebutuhan khusus Yang awalnya berakhir tanggal 29 September 2023 Itu berakhir tanggal 3 Oktober 2023 Hari ini Bapak Ibu ya Hari ini wajib bersiap ya Hari ini semua harus resum ya Tanggal 3 Oktober Sedangkan nantinya untuk pelamar umum Itu dimulai tanggal 4 sampai 9 Oktober 2023 Untuk pendaftaran ya Seperti itu kira-kira Kemudian disini jadwalnya Bapak Ibu ya Setelah Bapak Ibu berhasil resume di portal SSCSN Bapak Ibu bersiap-siap lagi di tanggal 13 Oktober ya Di tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 Kenapa admin katakan bersiap-siap lagi Bapak Ibu mengecek akun SSCSNnya Karena di tanggal 13 sampai 16 Oktober 2023 Itu akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi Saya ulangi ya Akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi Bapak Ibu ya Itu dimulai dari tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 Nah setelah itu tanggal 17 sampai 19 Oktober Bapak Ibu bisa melakukan sangga Kalau memang bermasalah Nantinya pansernas menjawab sangga itu tanggal 17 sampai 21 Oktober 2023 Nantinya pengumuman pasca sangga itu dimulai tanggal 20 sampai 26 Oktober 2023 Nantinya untuk penarikan data final untuk seleksi kompetensi Itu dimulai tanggal 27 sampai 29 Oktober Dan kuncinya nantinya Bapak Ibu ikut tes seleksi kompetensi Itu di tanggal 13 Bapak Ibu wajib lulus di seleksi administrasi Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami Nah kemudian banyak yang bertanya-tanya Bagaimana bentuk soalnya untuk Bagaimana jenis tes kompetensinya untuk pelamar P2 dan P3 Bapak Ibu perlu ketahui ya Untuk tes catnya Untuk tes cat BKN ya Bagi P2 dan P3 Untuk P1 nantinya itu sisa penempatan Jadi pelamar prioritas yang memenuhi nilai embam batas Pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 Itu nantinya menggunakan hasil P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 Jadi untuk P1 tidak perlu lagi dites Tinggal menunggu penempatan ya Oke bagaimana dengan P2 dan P3 Nah ini yang penting sekali Bapak Ibu ketahui P2 dan P3 itu akan ikut tes cat BKN Ada tiga jenis tes kompetensi Yang pertama kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Nah untuk bobot nilai tertinggi Itu ada pada seleksi kompetensi teknis Makanya disini dikatakan untuk P2 dan P3 Ada kabar baiknya Bapak Ibu ya Untuk seleksi kompetensi teknis P2 dan P3 itu nantinya sangat berbeda jauh dengan seleksi kompetensi teknis pelamar umum Kalau P2 dan P3 seleksi kompetensi teknisnya itu adalah penilaian situasi kerja sederhana Nah kalau dikatakan penilaian situasi kerja sederhana Berarti itu terkait dengan tupoksi kita sebagai seorang guru Jadi soal-soal untuk seleksi kompetensi teknis itu terkait dengan pembelajaran di kelas Kompetensi seorang guru dan kinerja seorang guru Nah jadi itu agak mudah sih ya dibandingkan soal tes kompetensi teknis untuk pelamar umum Bapak Ibu ya Nah disini dijelaskan pelamar dari kategori XTHK2 Jadi ingat ya pelamar dari kategori XTHK2 dan guru non-ASN di sekolah negeri Yang terdaftar di data pokok pendidikan DAPODIK dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana Nah jadi itu terkait dengan pembelajaran di kelas ya Opsi penyelesaian kasus, masalah-masalah pembelajaran, kompetensi guru, kinerja guru Bapak Ibu ya Kemudian nantinya P2 dan P3 juga akan ikut kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural serta wawancara Nah untuk wawancaranya nanti Bapak Ibu itu nantinya dilakukan sama dengan tes kompetensi Yaitu menggunakan sistem CAT yang dilaksanakan oleh pihak BKN Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh